3.01 Aspirasi Maluku Tentunya kita akan membahas topik terkait mantan sopir angkot go internasional Dan pagi hari ini pendengar saya sudah bersama dengan narasumber kita Yang sudah ada di studio Pro 1 RRI Ambon Beliau baru saja datang kita sapa dulu Pak Mateos berhitung pelari ultramarathon Selamat pagi Pak Mateos salam olahraga Pak Salam olahraga Ya Pak Mateos baru datang jadi masih duduk dulu tarik napas dulu Dan pendengar pagi hari ini seperti saya bilang bahwa kita akan membahas topik terkait mantan sopir angkot go internasional Dan pagi hari ini saya sudah beritemani dengan Pak Mateos berhitung pelari ultramarathon Satu-satunya pelari ultramarathon yang ada di Provinsi Maluku Dan berbicara terkait topik ini Pak ini mantan sopir angkot go internasional Pak boleh menceritakan sedikit kisah Bapak sebelum ini nih Sebelum menjadi pelari ultramarathon ini seorang mantan sopir angkot juga nih Ya selamat pagi buat semua ibu-ibu bapaknya ada di tempatnya juga Sebenarnya itu dari awal memang Beta ini seorang atlet juga sebenarnya Dari masih muda belum berumah tangga sudah memang jadi atlet tapi jaraknya itu beda Ini pelari sprinter atau jarak pendek 100 sampai 400 meter Terus berjalan waktu sampai pada Beta berumah tangga, berkeluarga Puji Tuhan karena itu memang sudah ditanamkan dari masih muda Jadi Beta lebih berpikir, Beta berpikir Sebaiknya Beta mau fokus untuk Beta punya lari Tapi bukan yang di 100 meter atau 400 meter Tapi Beta tingkatkan punya intensitas latihan lagi Biar lebih jauh jaraknya begitu Yang tadi awal-awalnya mungkin maraton Kan kalau ultramarathon ini yang itu kan rata-rata di atas 100 kilometer Itu juga itu lari yang sangat awam untuk Beta pribadi Jadi tetap Beta berlatih-berlatih Terus kebetulan itu ada pelari yang membuat Beta merasa Termotivasi itu dari Perancis Itu baru pernah ada dengar, baru pernah dengar bahwa ada orang bisa larinya itu Di atas 100 kilometer Beta juga cukup kaget Beta pikir, ah ini manusia ini mungkin Apa, terbuat dari apa sampai bisa kayak begitu Ya tapi Beta tetap tekun-tekun Terus akhirnya puji Tuhan Tahun 2015 Beta pergi ikuti itu lomba lari di Jakarta 100 kilometer Nah puji Tuhan Beta yang juara juga di lari itu Nah itu harus kita pikir Nah ini terbukti Ternyata bisa, orang bisa lari sejauh kayak begini Oke Jadi awalnya termotivasi dengan pelari dari asal Perancis Ya Kalau Pak Teos sendiri Usia berapa ketika setelah lari jarak pendek Terus termotivasi untuk lari jarak jauh Oh itu sudah Tadi kan Beta bilang Bahwa Beta dari awal masih belum berkeluarga Nah itu kan sudah memang atlet lari memang jaraknya jarak pendek Nah untuk termotivasi kayak ini Cukup rentan waktu yang cukup lama Cukup panjang Itu setelah Beta sudah berkeluarga dulu Usia berapa itu Pak Teos? Itu waktu itu usianya Belum lama-lama ini baru 42 waktu itu 42 tahun? Iya 42 tahun Terus mulai berkarir itu Usianya 44 45 45 baru berkarir untuk lari jarak ultramarathon Berarti baru 5 tahun belakangan ini? Iya baru 5 tahun Baik Lalu Pak Teos Prestasi-prestasi yang sudah diraih itu pertama kali Mengikuti lari 100 km itu Informasi dari mana Terus bagaimana untuk pendaftaran Itu kan masih awal Jadi pasti mandiri secara mandiri untuk Mengikuti pejuaran itu? Iya Karena sudah pernah dengar informasi mengenai lari-lari begitu Kebetulan ada Beta punya anak Kita bilang coba cari yang ada lari-lari yang kayak begini di Indonesia Ternyata ada Terus kita bilang coba tolong daftarkan Bapak Mungkin Bapak bisa ikut kah? Ternyata waktu daftarkan itu Ada respon lagi dari Jakarta Karena larinya itu kan pertama di Jakarta tuh Terus mereka bilang Oh ini Bang Matiaus ini harus ikut lari kayak begini nih Karena mungkin termotivasi karena belum pernah orang Maluku Orang Ambon ini yang pergi ikut daftar lari seperti kayak begitu Pertama kali Iya pertama kali Terus waktu yang tadi Bapak bilang tadi Bapak ke sana Ya puji Tuhan Bapak juara itu Lalu itu untuk Itu kan masih belum dikenal orang Masyarakat Maluku juga masih belum kenal Pak Matios Terus lari ke sininya seperti apa? Setelah prestasi di Jakarta Terus selanjutnya Nah selanjutnya Setelah Beta juara itu Itu sudah satu motivasi untuk Beta Bahwa memang ternyata ini bisa larinya kayak begini ya Beta semakin berlatih lagi Nah terus ada event yang lari terjauh Asia Tenggara itu Itu yang dibilang lari Tambora Challenge Terlintas Sumbawa 320 km Nah terus Beta langsung dihubungi Itu ada salah satu komunitas namanya Run for Indonesia RFI dari Jakarta Itu juga orang dari Kompas itu punya Jadi mereka langsung hubungi Ini Bang Matios saya Iya jadi waktu dihubungi itu Bilang ini sekarang ini ada mau lombanya tahun 2016 Ini bu Maksudnya ceritanya tahun 2016 2016 bulan April Jadi bilang ini ada mau lomba 320 km Terus Beta waktu satu Ah ini kayaknya tidak bisa kah Tidak mungkin Karena pertama 100 km Iya iya Terlalu jauh ini Tapi kembali muncul di dalam hati Beta juga mau coba ini Nah setelah itu Dari Jakarta yang tadi Beta bilang Bahwa dari komunitas lari RFI itu Dia sudah tawarkan Beta Dia bilang Kalau Bang Matios mau Nanti kita tolong daftarkan disini Itu gampang Pokoknya Soalnya dia punya perlengkapan lari apa Terus akomodasi Apalagi transportasi Kami siap untuk itu mendukung Bang Matios Kita pikir Ih ini orang dari jauh Tolong Beta ini Bagus lah ini Berpikir begitu Beta bilang oke sih Beta akan tetap ikut lomba itu Jadi saat itu Waktu itu bulan Oktober Bulan Oktober Beta mulai Tekun jadi selama berapa bulan Lima bulan itu Beta Tekun untuk lari Jarak jauh yang latihannya Intensitasnya memang luar biasa Waktu itu Tetapi karena masih awal Masih baru juga untuk Beta Jadi Beta lebih semangat untuk ini Karena ada yang mendukung Beta Kasih support untuk Beta Saat itu Beta kan saya mungkin minta uang dari doang Saya mungkin Beta bilang untuk Beta punya istri Beta bilang Beta ini sepatu yang kayak begitu Beta tiba-tiba lipat sama Rika 200 ribu Saat itu Beta ingat Itu sepatu yang sangat bersih Jarang untuk Beta Yang Beta lari pertama 320 km Dari awal sampai Beta finish Itu kan penelitinya Pikir ini Matius ini orang gila dari Ambon Saat Beta pakai sepatu itu Karena sudah habis Dia punya solnya itu Pantet sepatu sudah habis Beta tetap lari pakai sepatu itu Mereka bilang Ini mentalnya juga Bagus nih Perlu dipelajari Apa diikuti sebenarnya Beta pikirnya sudah Puji Tuhan Karena Tuhan memang tolong Beta Sehingga ada yang bilang Apapun yang hebat dari Tuhan Tapi itu semua kemurahan Tuhan Saja untuk Beta saat itu Jadi pada saat ikut Tambora Challenge itu Terai juara juga Iya dapat juara satu Dan puji Tuhan saat itu Beta juara satu 2016 itu bulan April Dan juara duanya Tiga nya itu kan Tidak ada Waktu itu Sengada yang masuk finish Ya Beta yang juara itu sudah Karena cukup jauh 320 km Bukan cukup jauh Kalau ketahuan orang awal itu Sangat jauh Sangat jauh sekali Baik Jadi pengalaman menariknya Ketika ikut Tambora Challenge itu Sol sepatunya Sampai habis Sampai habis Tetap berlari Beta pikir Kalau Beta Seng Seng berhasil juga Kan semua diserahkan Pertuan Kalau Tuhan Berhasil ya Puji Tuhan Kalau belum memang Waktu Tuhan Tapi saat itu Beta punya pikiran Begini Kalau Beta Seng berhasil Minta maaf Saya tidak bawa tiket Kalau Beta pulang Balik ke Ambon Jadi tetap termotivasi Sekali ya Apalagi Ingatnya tiket pulang Kalau Ibu yang lucunya Beta pikir Beta bawa orang Pemotok Beta setengah mati Jadi banyak pikiran Yang lebih memotivasi Jadi termotivasi Beta termotivasi Waktu Ibu Saat itu Beta cerita ini Itu kaki-kaki Beta Telapak kaki Sampai seluruh tubuh Dari kepala Sampai kaki itu Semua rusak semua Rusak dalam hal Kalau di otot ini Hancur sudah Pokoknya Seng bisa sama sekali Sedangkan telapak kaki Kukunya lepas Dalam sepatu pun Beta susing rasa Susing rasa apa-apa lagi Karena Beta termotivasi Harus Beta juara Beta harus bersahil saat itu Baik Jadi selain dapat Transport pulang Tinggalkan mobil Mirik orang Iya Katong latihan juga Iya Siap Terus itu kira-kira Yang 320 km Berapa hari Yang diperlukan Untuk Melindas Waktu saat itu Pertama Pemulaan itu Beta dapat Waktunya itu Dua hari Iya Bukan 2 siang 2 malam Waktu itu Dua hari Iya baru Beta juga kan Berpikir Baru pertama kali Saya tidur saat itu Saya makan juga Itu selama itu Lari saja Lari saya pernah makan Itu cuma minum air Konsumsinya air saja Tapi bisa bertahan Selama dua hari Karena itu Karena itu Karena itu Kita bilang Ibu Dan motivasi Saya yang juara Saya dapat tiket Uang pulang Jadi harus punya motivasi Yang kuat Baik Pak Teos Dan pendengar Pro Satu RRI Ambon Kita juga tetap Mengundang Anda Bergabung bersama kami Dalam dialog Aspirasi Maluku Di pagi hari ini Tentunya di 311-5111 Dan tetap bersama kami Kita jeda sebentar Bila Bila